Hey guys, what's up, what's going on? Welcome back to Crypto How. Hello fellas, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja ya hari ini. Karena hari ini tuh hari apa ya? Hari Minggu. Hari Minggu tanggal 27 bulan 6 atau bulan Juni. Hari ini kita akan membahas Bitcoin kembali. Sebenarnya kemana pergerakan Bitcoin pada level saat ini? Yang pertama akan gue analisa adalah menggunakan daily time frame. Nah, pada daily time frame, disini kita tampak melihat adanya bullish divergence ya. Di sini ada bullish divergence karena lower low bertemu lower low yang lebih rendah. Price accessnya dia menurun. Dan kita melihat oscillator yang meninggi. Ini adalah pertanda baik buat BTC pada time frame 1D. Maka dari itu kemungkinannya BTC memang mendukung week of accumulation skema 1. Seperti yang sudah gue jelaskan kemarin bahwa BTC ini berada pada level support 1618 Seperti tahun 2017 dan juga seperti tahun 2013. Yang kemungkinan besarnya, kalau kita melihat long termsnya, BTC tahun ini bisa mencapai 6 digit. Ya, dolar deh bukan rupiah. Kalau rupiah udah lewat coy. Ini adalah sinyal bagus buat BTC. Apakah tahun ini kita akan menemukan blurat atau tidak? Tapi, kalau kita melihat dari skenario sebelumnya, kemungkinan besarnya iya. Kita akan tunggu lagi apakah bulan September kita akan bertemu bluran seperti bulan tahun-tahun berikut. Oke, kenapa jadi bulan? Yang paling penting adalah sekarang kita akan melihat pada time frame-time frame kecilnya. Karena kebanyakan dari teman-teman ini kan scalper atau swing trade ya. Kalau gue sendiri, Bitcoin ini gue long term investor. Kita akan mulai menggunakan time frame 4H. Pada time frame 4H, BTC sekarang berada pada email rebound berapa nih? Sekarang di angka 35 ya. Di sini masih telahan di angka 35 yang dimana tadi itu reject di angka email 50. Nah, kita di sini sudah melihat adanya hanging man, lalu juga di sini ada doji ya. Yang kemungkinan besar memang akan terjadi koreksi pada time frame-time frame kecilnya. Kalau pada time frame 4H sendiri, tampaknya memang begitu. Nah, kita lihat sekarang pada time frame 1 jam. Kalau pada time frame 1 jam, BTC tadi terpantul pada email reboundnya ya. Lalu sekarang kalau kita lihat, sepertinya sudah berada pada level resisten yang kemungkinan besar yang akan tampak kelihatannya pada time frame 15 menit. Nah, kalau pada time frame 15 menit sendiri, di sini saya sudah menggambarkan satu skema yang dimana level penurunannya, mungkin saja level penurunannya itu ke angka-angka Fibonacci tersebut. yang didukung dengan BTC sekarang sudah berada pada level resisten ya. Seperti yang gue bilang barusan, RSI gue kok hilang ya? Barusan gue mau tutup deh. Pada time frame ke-15 sendiri, BTC di sini sudah ada hidden bearish divergence ya. candle sudah berada pada resisten, lalu sudah didukung dengan hidden bearish divergence. Oke, harganya atau resisten, higher high-nya bertemu higher high di posisi yang lebih tinggi, lalu RSI-nya di sini. Tampak, dia sudah mulai menurun. Ini adalah hidden bearish divergence. Yang kemungkinan besarnya, menurunannya adalah, kita harus perhatikan level-level Fibonacci 0382, 05, dan 0618. Gue jadi bingung ya mau ngomong apaan. Tapi, ini adalah sinyal baik juga untuk kembali bullish. Karena, kalau misalkan memang di level-level Fibonacci ini dia terbantul, maka BTC akan membentuk satu pola cyper. Nah, ini adalah bullish cyper ya. Yang kemungkinan besarnya, kita ambil contoh di sini lah ya. Yang kita bisa lihat di sini tuh, toleransinya harusnya 0,382 di antara 0618. Ini kan 0,43 ya. Dan level kenaikannya gimana? Level kenaikannya, kemungkinan besarnya kita tarik dari X ke A. Oke, X ke A, lalu kembali lagi. Bullish bisa mencapai ke angka 34 ribu. 34 ribu, apakah ada level resisten? 34 ribu ada ya di sini. Yang kemungkinannya memang akan terpantul kembali, koreksi pada level tersebut, lalu terkoreksi kembali ya. Apabila RTC berhasil, maka BTC bisa melanjutkan pergerakannya ke level tertingginya. Yang kemungkinan besarnya paling dekat itu di angka 40. Aduh, nyetrum nih. Mike gue nyetrum. Gue tadi, gue kaget anjur kena Mike sendiri jadi nyetrum. Yang kemungkinan besarnya ini kita bisa menyentuh level tertingginya di angka 40 yang paling dekat ya. Karena ada level resisten di sini ya. Di 37900 sama level 40K. Nah, kita berharap memang BTC masih mendukung dari Theory of Acumulation. Kalau udah nyerok di angka 30, teman-teman tetap menggunakan stop loss. Jangan lupa, karena setiap skenario-nya bisa saja terjadi. Mau tiba-tiba crash, entah karena FUD atau bagaimana kan kita nggak tahu ya. Dengan menggunakan teknik ala isa saja memang belum tidak cukup. Karena FUD saja bisa mempengaruhi pergerakan market yang menyebabkan signifikansi penurunan yang luar biasa. Dan untuk scalp setup-nya, teman-teman harus tetap berhati-hati ya. Lihat-lihat level-level Fibonacci-nya. Karena di sini ada level Fibonacci 0.618. Di sini bisa menjadi level-level target price, teman-teman ya. Untuk exit 0.618 disarankan banget kalau untuk scalp setup. Karena potensinya kalau misalkan memang BTC tidak bisa menembus level Fibonacci 0.618, maka kembali lagi terkoreksi. Ini adalah insight dari BTC. Sekarang gue nggak terlalu fokus sama market, karena hari ini hari Minggu. Dan gue juga tidak pernah trading pada weekend. Gunakan waktunya weekend untuk main di luar atau nongkrong di mana, kayak gitu ya, olahraga atau berkumpul sama keluarga. Karena kapan lagi? Senin dari Senin sampai hari Jumat kita udah kerja, udah trading. Jadi gunakan waktu liburnya untuk hal-hal yang memang positif untuk kayak gue akan update kembali pergerakan Bitcoin di Telegram. Buat teman-teman yang belum bergabung di Telegram, linknya ada di deskripsi. Jangan lupa juga follow TikTok gue, linknya ada di deskripsi. Buang Karamurga, kalian jangan sakit-sakit saya terus karena sehatu mahal. I'll see you guys on the next video. Peace out.